Intro Setelah kejatuhan Bitcoin di tahun 2018, kepopuleran cryptocurrency sudah meredah dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir, cryptocurrency adalah salah satu hal yang seringkali kita dengar di media. Kenapa sih kok crypto bisa menjadi booming sekali? Apa itu cryptocurrency? Di video kali ini, kita akan membahas mengenai mata uang digital, seringkali disebut sebagai cryptocurrency. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah menggunakan kartu kredit maupun debit untuk melakukan hampir setiap transaksi yang ada. Nah, bukannya itu semua juga dilakukan secara digital? Apa bedanya dengan cryptocurrency? Perbedaan utamanya terletak di kepemilikan dari mata uang tersebut. Mata uang yang kita gunakan sehari-hari dimiliki oleh sebuah organisasi. Mereka akan menahan uang kita, memiliki data dari jumlah uang yang kita miliki, dan melakukan transaksi yang kita lakukan. Cryptocurrency di sisi lain tidak dimiliki oleh sebuah organisasi atau oleh siapapun. Kita tidak perlu membuka akun di website sebuah bank atau organisasi. Tetapi, kita bisa saja langsung mengunduh aplikasi dari cryptocurrency pilihan, dan kita bisa memiliki dompet yang terkoneksi dengan semua orang yang ada di seluruh jaringan cryptocurrency tersebut. Di samping itu, karena tidak ada organisasi dibalik uang yang kita simpan, kita terhindarkan dari resiko untuk pembukuan akun. Transaksi pun menjadi lebih murah dimanapun kita berada, meskipun pengiriman uang dilakukan ke negara yang berbeda. Cryptocurrency pertama yang dikeluarkan adalah Bitcoin. Bitcoin dan kebanyakan cryptocurrency lainnya terdasar dari sebuah teknologi bernama blockchain. Teknologi ini berhasil membuat cryptocurrency terlindungi dari serangan hacker, dan memberikan kemampuan untuk jalannya jaringan cryptocurrency tanpa adanya sebuah organisasi dibalik mata uang digital ini. Pada dasarnya, teknologi blockchain menyimpan data-data transaksi dari setiap orang yang menggunakan cryptocurrency terkait, di mana setiap blok memiliki acuan dari identitas blok sebelumnya yang ter-enkripsi. Sehingga, jika ada perubahan kepada satu blok di tengah dari serangan hacker, maka semua blok-blok lain menjadi tidak valid. Orang-orang yang berperan sebagai pelekat blok berisi data-data transaksi di cryptocurrency dikenal sebagai miner. Setiap cryptocurrency memiliki algoritma dan spesifikasi yang berbeda dalam operasinya. Kebanyakan miner harus memiliki mesin komputer yang kuat untuk meng-enkripsi data tersebut dengan algoritma yang terkait. Setelah miner berhasil mendapatkan blok yang valid, maka mereka akan diberikan upah berupa koin dari cryptocurrency tersebut. Sebaliknya, jika mereka curang dan mencoba untuk melekatkan data palsu, maka semua uang mereka akan diambil. Bitcoin pertama diluncurkan di tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Beliau sampai saat ini tidak diketahui identitasnya dan masih diperdebatkan keberadaannya. Dua tahun setelah meluncurkannya, Satoshi berhenti melibatkan dirinya di pengembangan software Bitcoin. Sejak tahun 2011, pengembangan dari kode Bitcoin dilakukan oleh komunitas programmer. Bitcoin mulai mendapatkan sorotan sejak tahun 2013, satu tahun setelah pasar cryptocurrency keluar bernama Coinbase. Coinbase melaporkan jumlah transaksi yang terjadi di platform ini mencapai 10 miliar rupiah di Februari 2013 dengan harga 220 ribu rupiah per Bitcoin. Sebaliknya, Bitcoin juga mendapatkan banyak kontroversi dari pemerintah Amerika dikarenakan mayoritas penggunaannya di pasar gelap dan transaksi ilegal. Harga Bitcoin sempat mencapai 2,6 juta rupiah di tahun 2013, yang lalu turun kembali ke 800 ribu rupiah. Dalam beberapa tahun selanjutnya, perkembangan Bitcoin naik dengan sangat drastis dikarenakan banyak perusahaan-perusahaan besar di Eropa dan Amerika yang mulai menerima pembayaran dengan Bitcoin, seperti Microsoft, Dell, dan Casino di Las Vegas. Puncak dari harga Bitcoin tercapai di tahun 2017, di mana harga Bitcoin mencapai 200 juta rupiah. Di saat ini, banyak sekali orang-orang yang mencari Bitcoin sisa di komputer tua mereka dari hasil mining dulunya. Sejak peluncuran Bitcoin di tahun 2010, harga 1 Bitcoin telah melompat dari 25 rupiah ke 200 juta rupiah dalam 7 tahun. Di saat ini, sudah banyak cryptocurrency lainnya yang bermunculan dikarenakan Bitcoin. Cryptocurrency selain Bitcoin seringkali dipanggil altcoin, kepanjangan dari alternative coin. Tetapi, karena Bitcoin adalah cryptocurrency pertama, harganya menjadi patokan dari altcoin. Harga Bitcoin di 200 juta hanya bertahan selama beberapa bulan. Di tahun 2018 sampai tahun 2020, harga Bitcoin jatuh sampai ke 40 juta, begitu juga dengan harga altcoin lainnya. Di saat ini, orang-orang mulai berpikir kalau kenaikan harga Bitcoin sebelumnya hanyalah sementara. Banyak yang mencoba untuk melupakan Bitcoin dan berpikir kalau itu adalah investasi yang buruk. Tahun 2020 adalah tahun yang aneh untuk kita semua. Dikarenakan pandemi corona, ekonomi di seluruh dunia mulai jatuh. Dengan adanya stimulus dari pemerintah, nilai mata uang di setiap negara mulai turun. Karena itu, Bitcoin dan cryptocurrency lainnya mulai mendapatkan popularitas kembali. Harga Bitcoin mulai kembali lagi di akhir tahun 2020. Bahkan melampaui harga sebelumnya di harga 250 juta. Tanjakan ini tidak berhenti sampai situ saja. Harga Bitcoin terus mencapai puncak yang semakin tinggi dan saat ini telah mencapai 700 juta rupiah per koin. Di saat ini mungkin kalian bertanya-tanya, siapa ya yang menahan Bitcoin selama itu dan berhasil menjadi kaya? Eric Feynman adalah salah satu orang yang menjadi miliader di umur 18 karena Bitcoin. Di tahun 2011, Eric diberi neneknya uang sebesar 10 juta rupiah. Di saat ini, Eric masih berumur 11 tahun. Namun, Eric tidak menggunakan uang ini untuk membeli mainan atau video game. Dia mendengarkan saran dari kakaknya untuk membeli Bitcoin seharga 120 ribu per koin. Eric selanjutnya menahan Bitcoin yang dia miliki selama 2 tahun. Bitcoin yang dimiliki Eric akhirnya dijual seharga 12 juta per koin di tahun 2013 dan menjadi miliader di umur 13. Sebenarnya, jika Eric berhasil menahan Bitcoin-nya sampai tahun 2021, dia akan menerima 70 kali lipat dari uang yang dia terima di tahun 2013. Tapi, siapa tahu kan? Banyak orang yang tiba-tiba menjadi kaya, tetapi banyak juga yang menyesal karena penggunaan Bitcoin yang sia-sia di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ada seorang programmer bernama Laszlo yang pernah membeli pizza dengan 10 ribu Bitcoin di bulan Mei 22 tahun 2010. Sampai sekarang, hari ini dijadikan hari pizza Bitcoin lho. Yang lebih gila lagi, pizza tersebut memiliki harga 6 triliun rupiah dengan harga Bitcoin hari ini. Masih banyak cerita mengenai orang yang tiba-tiba kaya karena investasi Bitcoin. Lompatan dari Bitcoin kali ini jauh lebih gila dibandingkan tahun 2017. Social media mulai ramai antara orang yang beruntung karena menyimpan Bitcoin dan altcoin atau orang yang menyesal karena menjualnya di puncak tahun 2017. Banyak percakapan yang muncul juga mengenai kembalinya kejadian di tahun 2018 di mana semua cryptocurrency akan menyentuh harga klimaks lalu turun ke dasar dalam waktu singkat. Tetapi, sampai saat waktu video ini dibuat, harga Bitcoin masih saja di puncak. Bagaimana menurut kalian? Apakah cryptocurrency adalah investasi yang bagus? Beritahu kami di komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa minggu depan.